Halo, selamat datang kembali di channel Sanatani, channel yang mengupas seputar pertanian. Beberapa dari teman-teman petani merequest fungisida apa saja yang digunakan pada masa bunti sampai masa panen. Jadi pada video kali ini kita akan membahas hal tersebut. Tapi sebelum lanjut, langkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu fase-fase pada tanaman padi. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar, 0-45 hari setelah tanam itu adalah fase vegetatif. Lanjut, 45-115 hari itu adalah fase generatif. Baik itu primordia, bunting tua, keluar malai, pengisian, hingga siap panen. Nah, untuk fungisida yang paling berperan penting adalah pada masa generatif. Yaitu umur padi 45 sampai menjelang panen. Dari pengalaman yang biasa saya gunakan dan teman-teman petani gunakan di daerah saya, perayaan atau penyemprotan dilakukan kurang lebih 10 sampai 14 hari sekali. Pada masa vegetatif hanya menggunakan fungisida-fungisida yang bersifat umum atau berspektrum luas. Misalnya seperti antrakol, dargo, nativo, dan lain sebagainya. Tetapi menginjak pada masa bunting, yaitu umur 45 hari setelah tanam, itu sudah masuk bunting muda atau primordia. Nah, itu biasanya sudah masuk fungisida yang sedikit lebih handal, tetapi juga berspektrum luas. Misalnya seperti nativo dari Bayer. Selanjutnya, umur 55 hari setelah tanam itu memasuki bunting tua. Nah, pada saat ini adalah biasanya kita menggunakan fungisida untuk pencegahan blast atau potong leher atau busuk leher. Untuk bahan aktif yang digunakan, ada banyak misalnya yang paling sering saya gunakan adalah bahan aktif trisiklasol. Itu terdapat pada merek dagang Filia. Saya biasanya menggunakan Filia ataupun nativo. Pencegahan ini dilakukan sebelum keluar malai. Karena penyakit blast itu di awalnya muncul pada daun. Jadi pada daun akan terlihat bercak coklat berbentuk belah ketupat atau segi empat. Itu menandakan padi terserang penyakit blast yang akan berlanjut pada penyakit potong leher. Perayaan yang berikutnya adalah umur 65 hari setelah tanam pada saat keluar malai 1-2 atau 10 persen lah. Itu tetap kita melakukan pencegahan blast atau potong leher menggunakan trisiklasol, contoh merek dagang Filia, dan sebagainya. Saya juga biasanya menggunakan merek dagang lain dengan bahan aktif yang lain misalnya merek dagang Celtima, Topsin, dan sebagainya. Selanjutnya pada umur 75 hari setelah tanam atau setelah padi, keluar malai semua dan mulai merunduk. Pada masa ini, itu masuk pada masa pengisian. Jadi kita menggunakan pungisida yang membantu pengisian dan menjernihkan biji, serta mencegah jamur. Pungisida yang biasa saya gunakan adalah Amistartop atau Tandem jika ingin harga yang lebih murah. Jadi Tandem itu produk dari biotis yang kandungannya atau bahan aktifnya sama dengan Amistartop, tetapi harganya hampir setengahnya. Lalu pada umur 85 hari setelah tanam, itu sudah mulai menguning. Nah pada saat ini, kita menggunakan pungisida yang berfungsi untuk menjernihkan biji dan menambah bobot. Jadi pungisida yang biasa saya gunakan adalah berbahan aktif di Viniconasol, contohnya merek dagang Skor dan Explore. Nah pada saat aplikasi pungisida terakhir ini, biasa saya gunakan bersama dengan pupuk MKP untuk membantu penambahan bobot biji padi. Nah semua pungisida yang saya sebutkan tadi, itu adalah pungisida-pungisida standar yang saya gunakan jika padi tidak terkena penyakit-penyakit tertentu atau penyakit khusus. Misalnya seperti penyakit kresek. Seandainya pada masa generatif, padi kita terserang penyakit kresek, kita bisa mengatasinya dengan bahan tembaga oksida. Itu sudah saya buatkan, videonya khusus, silahkan ditonton. Oh iya, untuk insektisida, teman-teman petani bisa menggunakan insektisida apapun sesuai dengan keadaan hama di lapangan. Mungkin demikian pembahasan kita kali ini mengenai pungisida pada tahap bunting hingga masa panen. Semoga sharing ini dapat membantu teman-teman petani yang baru terjun di dunia pertanian padi. Jika teman-teman petani senior ada masukan dan saran atau ingin berbagi, silahkan berbagi di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih.